Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Pemirsa JatengPos TV berjumpa lagi dengan Zabedjan Zaidan dari channel Youtube JatengPos TV Channel Youtube miliknya Koran JatengPos di Semarang Pemirsa pada hari ini tanggal 2 Juni tahun 2022 Harian JatengPos perusahaan grup kami bekerja sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke 10 atau yang ke 10 tahun dalam rangka mengisi hood itu JatengPos TV, Youtube JatengPos TV sengaja membuat suguan atau sajian kepada pemirsa membuat konten yaitu kita ingin mengungkap tentang dapur redaksi sebuah koran JatengPos, isinya apa saja di redaksi itu yang umum banyak orang tahu itu biasanya ya ada wartawan, kemudian ada redaksinya, tetapi disana itu ada banyak sebetulnya divisi-divisi sebuah koran itu, nah kami akan mengangkat satu persatu divisi itu untuk kita ungkap, kita jelaskan kepada teman-teman, kepada pemirsa sebagai wacana atau tambahan informasi lah mudah-mudahan bermanfaat, nah kali ini kita sedang mengundang seorang wartawan kita dari JatengPos namanya Pak Sigit Hermawan selamat siang Pak Sigit selamat siang Pak Bujan selamat siang selamat siang sehat selamat, alhamdulillah sehat selamat siang oke, Pak Sigit kita ingin ngobrol-ngobrol tentang dunia wartawan ya jadi kebetulan Pak Sigit ini adalah seorang reporter salah seorang wartawan JatengPos yang bertugas di Pemkot Semarang ya iya, Balikota Semarang Balikota Semarang sudah berapa lama Pak Sigit? jadi kebetulan saya ditugasi sejak tahun 2006 Pak awal 2006 saya sudah di sana setelah dari SemarangPos dulu Pak berarti itu sudah sekitar 14 tahun ya iya, lebih dari ya 16 tahun ya luar biasa lama sekali padahal wali kota itu jabatannya cuma 5 tahun 5 tahun kadang paling lama 10 tahun Pak Sigit sudah melewati berapa wali kota itu? sampai hari ini 3 wali kota Pak 3 wali kota sejak zaman siapa? Pak Sukawasutarit oke, terus Pak Marmo sekarang Mas Hendi Mas Hendi sudah sampai 3 wali kota Pak Sigit masih belum berpindah dari Pemkot Semarang berarti sudah sangat senior di sana sudah lama sekali ya oke Pak Sigit orang pengen tahu tentang dunia wartawan jadi yang Anda geluti sehari-hari khususnya di Pemkot ya sebagai wartawan Pemkot atau pemerintah kota itu tugasnya apa Pak Sigit? jadi gini Pak saya ingin cita dulu bahwa memang ada perbedaan yang sangat nyata antara tahun 2000an sampai jangan tahun yang lebih canggih lagi saat ini jadi dulu itu kita itu wartawan belum banyak Pak jumlahnya masih sedikit sekarang jumlahnya cukup banyak dan itu dari semua media dulu kan hanya cetak sama radio televisi, radio sekarang didonasi online jadi memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara yang dulu dengan yang sekarang tetapi tugas yang dulu dan sekarang tetapi pada intinya sama jadi kita memang memberitakan kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah informasi dari pemerintah daerah yang terdiri dari wali kota Semarang dan DPRD wali kota Semarang jadi PMD itu sesudah undang-undang penggiatan daerah itu ada dua pemerintah kota Semarang dan DPRD wali kota Semarang jadi meliput dua lembaga ya jadi kalau bertugas di kabupaten atau kota itu seorang wartawan pasti ngepost di dua itu ya ya pasti di pemerintah kota atau di kantor bupati atau di kantor DPRD itu dua-duanya menjadi tanggung jawab wartawan kota ya kebetulan di Semarang itu deket kantornya Pak antara wali kota dengan DPRD deket satu komplek ya jadi lebih mudah untuk gonasi cuma riwariwi aja ya oke kalau dari misalnya kegiatan pemerintah kota atau bupati atau wali kota itu apa yang diliput itu? jadi kita itu biasanya liputan kebanyakan kegiatan yang lapangan Pak jadi misalnya kunjungan wali kota kunjungan Pak Bu Wakil Wali Kota terus kunjungan DPRD itu yang kita liput ada juga kadang-kadang acara yang di gedung di gedung wali kota dan tempat lainnya sifatnya ada yang seremonial ada juga yang kegiatan kunjungan ke lapangan ada juga kegiatan lain yang seperti minta tanggapan terhadap apa namanya terhadap fenomena di masyarakat atau pengadilan masyarakat kita minta tanggapan ke DPRD atau ke wali kota terkait apa yang masalah ini misalnya kemarin yang banjir Rop itu kan ya banjir Semarang yang luar biasa ya kemarin tanggul jebol di Tanjung Mas ya ya kita langsung mengetanggapan Pak Wali kemudian Pak Wali saat itu juga kunjungan ke lapangan jadi kita pas on the spot jadi langsung sekaligus minta tanggapannya langkah-langkah Pemkot seperti apa ya kemudian dimintakan tanggapan kepada Wakil Rakyat ya ya sekalian Wakil Rakyat dan komisinya masing-masing oke itu kalau Pemkot ya termasuk Pemkot itu kalau nggak salah kan juga harus selain menginformasikan tentang kegiatan Bupati juga sekaligus istilahnya apa ya Pak mengontrol ya dari kebijakan itu misalnya ada kekurangan tugas walaupun tidak hanya memberitakan Pak tapi juga ada fungsi kontrol fungsi pers kan ada salah satu adalah fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah kota Semarang dan itu memang biasa kita lakukan terutama kebijakan-kebijakan yang menyangkut hubungannya dengan masyarakat banyak atau berkaitan dengan AGBD kota Semarang jadi yang bersifat umum tidak pernah kita mengevose yang bersifat pribadi karena itu kan kewenangannya masing-masing tapi yang kalau menyangkut masalah anggaran menyangkut masalah kebijakan umum itu kita pasti saloti Pak karena menyangkut masyarakat banyak gitu loh ya jadi tidak boleh misalnya menyimpang ya dan fungsi media adalah mengontrol itu karena kalau masyarakat kan biasanya tidak bisa tidak dapat tidak punya akses ya meskipun sekarang ada sosmed ya tapi kalau yang kontrol itu media teman-teman biasanya itu efeknya atau dampaknya bisa lebih diterima ya bisa didengarkan karena kan akan dikembangkan ke DPR juga bagaimana nih misalnya penanganan rob banjir yang tanggul jebol kemarin misalnya penangannya lambat itu kan kita kita tanggapan ke Dewan bisa ya bahkan ke pakar ke masyarakat juga bisa jadi itu salah satu fungsi media ya dan baru tahun harus menjalankan itu oke tapi kalau misalnya untuk meliput kegiatan DPR itu apa aja itu jadi kalau DPR itu sifatnya adalah ada tiga tugas pertama adalah soal budgeting terus penganggaran dan legislatif nah disitulah tugas Dewan yang paling banyak adalah pengawasannya pak jadi kita fokus di pengawasannya DPRD karena tugas Dewan mengawasi nah nanti Dewan biasanya itu mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPD biasanya nanti bisa mengundang wartawan mengundang kita-kita juga untuk bisa pas kunjungan ke lapangan melihat fenomena terhadap kegiatan pembangunan yang tidak benar semestinya contohnya kemarin terakhir adalah pembangunan rumah sakit di bulusan ini gak selesai pekerjaan gak selesai terus Dewan kunjungan ke sana kita diajak oh untuk melihat ini loh belum selesai ini loh masalahnya begini ini loh suaminya begini itu kalau sama Dewan ya ya sama Dewan oke termasuk kontrol Dewannya itu juga ya ya soalnya Dewan juga harus dikontrol juga kan oke 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 Pak Sigit jadi wartawan sudah 16 tahun itu per hari harus menulis berita berapa pak kita itu rata-rata 3 sampai 5 pak tapi harus berita berita yang terbaik ya ya jadi kita pilihan ada beberapa macam informasi ada banyak-banyak tema ada berita kita pilihan terbaik untuk diseterkan rata-rata 3 sampai 5 ya per hari pak itu kalau orang awam pak Sigit itu membayangkan bikin berita satu aja susah loh itu wartawan sampai bisa sehari 3 sampai 5 itu gimana itu jadi kita memang sejak awal sudah dididik untuk menjadi wartawan yang produktif pak jadi kita tidak bisa kemudian males-males anda tapi kita harus jeli juga melihat peluang kita melihat informasi bahwa oh ini loh menarik sekali oh ini enggak kita harus milah milih karena terus lang di pengkot juga banyak sekali pak banyak isu yang beredar banyak persoalan yang harus kita soroti dan itu kita pilih mana yang terbaik buat media kita buat publik ya buat pembaca ya buat pembaca jadi cara menentukan berita itu wartawan juga memang harus tahu banyak ya karena kan berita itu tidak turun dari langit kan betul kita harus mencari mencarikan setiap hari mengembang kalau ada peristiwa sih itu gampang ya misalnya pak wali kota peresmian itu bisa menjadi demo misalnya kan sering di wali kota ada demo itu gampang itu gampang tapi kalau tidak ada peristiwa kan mesti harus memutar otak bagaimana ini ada isu yang bisa dikembangkan kemudian itu minta konfirmasi dan tanggapan jadilah berita ya gitu ya sehingga sehari itu bisa sampai 3 sampai 4 terus kemudian itu cara mencari beritanya cara menuliskannya bisa sampai banyak gitu dulu gimana awalnya itu kan pasti susah juga awal-awalnya betul awalnya kita belum terbiasa tapi lama-lama akan terbiasa karena sudah mengerti dan mengawasai persoalan yang di lapangan jadi kita lebih om ini loh ini kembangannya kesana ini kesini gitu jadi sudah tahu apa yang harus kita kembangkan kesana itu apa oke sudah itu karena kebiasaan ya rumus menulisnya juga sudah tahu tentu awalnya diajari ya dulu oke tapi kalau untuk misalnya untuk memilih sebuah judul berita ini judulnya kudung ini seperti apa itu gimana itu kita sekali lagi pak kita kembali lagi pada apa sih isu yang kita angkat kita cari sisi yang paling baik apa misalnya misalnya kemarin soal apa namanya banjir itu kan ada banyak menarik kan ada yang bilang itu fenomena alam ternyata kan tidaknya itu aja kenapa sih kok fenomena alam gak jadi antisipasi kita cari bukan sekedar fenomena alam air pasang ya tapi ada masalah perawatan bangunan misalnya perawatan berdua tanggul itu ya gak dirawat dengan baik itu kan persoalan yang yang harus kita ungkap kenapa sih gak ada perawatan kenapa gak ada biaya kalau ada biaya perawatan ada biaya dan sebagainya kenapa gak dilaksanakan kok sampai jebol itu kenapa kok sampai jebol kan ada antisipasi fenomena alam kan bisa dideteksi dengan alat kan BMG sudah ada ramalan BMG kan BMG sudah ada perkiraan cuaca sampai tanggal ini sampai sekian tinggian sekian udah ada jelas kenapa gak diantisipasi itu tugas wartawan juga ya untuk mengure semuanya kalau masyarakat kan menerima matang berita tinggal ngelek itu prosesnya panjang lebar ternyata oke Pak Sikit orang juga bilang wah wartawan wartawan itu orang awam ya mengatakan wah wartawan itu selalu ini selalu istilahnya mau bergerak itu mudah karena punya banyak akses punya teman pejabat pejabat kemudian ada semacam wartawan itu punya kayak free village lah ya kayak kemudahan misalnya kepingin begini begitu-begitu itu bisa terus wartawan itu ditakuti pejabat betul atau gak Pak Sikit sekiranya tidak benar artinya gini pejabat juga sekarang kan eranya kan eranya keterbukaan artinya bahwa tidak tidak kayak dulu lagi sehingga semua orang bisa jadi wartawan bisa sekarang ya sekarang semua orang jadi wartawan memang kita dari kita memang profesionalisme karena ada aturannya ada yang mengatur tapi kan tidak semuanya informasi kita ini nah masyarakat juga bisa mengakses semua yang sama gitu loh jadi cuma kelebihan kita adalah bahwa kita punya aturan kita punya tata tertib kita punya apa yang harus kita buat juga ada alurnya dengan masyarakat bebas karena kan dia tidak punya tahun jauh dan sebagainya kita ada jadi soal privilege soal kedekatan itu kewajiban kita kewajiban wartawan memang harus dekat terkenal perjabat karena apa untuk memudahkan informasi akses informasi dan sebagainya gitu gitu ya kalau misalnya nih di jalan gitu ya di jalan ada wartawan melanggar lalu lintas itu apa betul kalau orang awam itu kalau wartawan yang melanggar itu pasti polisi tidak akan menilang betul nggak itu sampai sekarang saya kira juga ini pak nggak juga ya nggak juga saya juga pernah ditilang gitu ya gitu ya pernah ditilang juga ya tapi pas betul-betul di daerah kendal ya bukan di Semarang saya ikuti aja ikuti alur apalagi sekarang dengan menggunakan sistem tilang elektronik ya pak ya itu kan siapa saja bisa senang karena kan tahu-tahu dapat surat dari polda dirilantas ya ada pelanggaran ini ini dendanya ini ya jadi itu mungkin itu adalah pemahaman orang zaman dulu ya zaman dulu luar debaru maaf ya mungkin wartawan masih sangat disegani di jalan itu polisi masih takut dengan wartawan kalau nanti menilang takut diberitakan jelek gitu ya dan bahkan mungkin itu sebenarnya terkait dengan perilaku oknum-oknum juga ya ada oknum yang sukanya itu misalnya apa membangga-banggakan profesi itu itu ya oke sebetulnya di masyarakat berlaku sama ya salah ya tetap ditindak itu kan nggak tahu kita mungkin kita mengelak oke pak sikit kemudian apa namanya adakah misalnya pengalaman atau kisah-kisah selama menjadi wartawan 16 tahun itu ada kisah-kisah selama menjalankan tugas yang tidak bisa terlupakan misalnya apa gitu jadi kita memang selama bertahun-tahun di liputan di balai kota di sekitarnya ada beberapa hal yang cukup menurut saya cukup ini juga cukup apa ya cukup penting juga cukup ya layak kita ingat lah tapi memang pengalaman-pengalaman itu saya kira biasalah sama-sama seperti yang lain purpose yang lain gitu loh jadi bagi saya sih ya cukup lah pengalaman aja tidak yang banyak sih kejadian-kejadian yang yang lucu yang menarik yang menyebelkan sebenarnya sudah biasa banyak banget ya banyak banget ya diantara sekian wali kota itu mana yang menyenangkan semua menyenangkan semua menyenangkan saya mengalami Pak Kawin bagaimana Pak Kawin dulu saya menikah membunuh beliau dia hadir juga Pak Kawin datang itulah salah satu kelebihan wartawan tadi free field itu orang melihat ya wartawan nikah wali kota aja diundang datang gubernur aja datang kita malah dapat free gedung core free teman lah ya ya berteman wartawan juga membantu kegiatan pemcote saling membutuhkan kalau memang terjadi oke tentang misalnya apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini ada wartawan istilah wartawan budrek gitu Pak masih ada enggak era sekarang masih ada Pak tetapi itu lebih banyak di event-event tertentu jadi misalnya ada kegiatan kemarin terakhir itu itu yang bahasa ramadhan kan di balik kota ada bahasa ramadhan biasa tahu ada wartawan tapi biasanya tahu banyak cuman kan sekarang tidak kayak dulu lagi dulu itu wah hampir ratusan orang daftarnya kebetulan humas itu yang daftari sekarang enggak terlalu banyak wartawan bodrek itu istilahnya ada orangnya tetapi medianya enggak jelas enggak jelas enggak jelas memang dia punya kautu pers dia bawa pulpen seperti biasa hal-halnya wartawan tetapi kan dia tidak bisa tidak punya media yang jelas oke oke itu namanya wartawan bodrek itu istilahnya aja sebenarnya Pak cuman kan karena kan mungkin bikin pusing orang jadi pul-pul bodrek sehingga oke tetapi sebetulnya kayak lembaga pemkot Dewan itu kan punya kewenangan untuk istilah lainnya menyaring Pak sedikit ya iya betul enggak semua orang mengaku wartawan bisa diterima betul apalagi disana juga ada organisasi wartawan oh ada ada forum wakot forum wartawan balai kota nah itu biasanya teman-teman yang mau masuk situ dari media manapun harus konfinasi ya harus disulat ke forum wakot nanti nanti biasanya ada pemagang setiga bulan kalau bang aktif nanti jadi anggota kalau enggak yuk nah itu enggak bisa masuk kecuali kalau media yang tetap ya artinya media yang sudah stable disini kan sering rolling wakotan itu biasa kalau masuk kan tidak biasa oke Pak Sikit pengen ngobrol panjang lebar tentang dunia wartawan khususnya di Pemkot Semarang tetapi waktu juga yang buat kasih kita menarik sekali teman-teman pemirsa jadi Pak Sikit hadir di redaks atau di studio Jateng POS TV ini untuk kita ngobrol tentang dunia wartawan khususnya di pemerintah kota Semarang ya beliau sudah 16 tahun menjalani itu mengguluti dunia jurnalis dan banyak liku-liku yang beliau jalani disitu tentang tugas-tugas teknisnya seperti apa pengalamannya seperti apa ya mudah-mudahan obrolan ini menjadi bahan wacana untuk kita semua teman-teman yang belum tahu tentang dunia wartawan tentunya semoga bermanfaat Pak Sikit sekali lagi terima kasih dalam rangka hut Jateng POS ke-10 ini mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat terima kasih Pak Sikit salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati